dan memang baru pertama kali menyiapkan kaki di Papua dan selain itu ada alasan lain maksudnya untuk menerima tawaran ini ya banyak banget seperti yang tadi Allah bilang dari timnya, dari ceritanya dari pengalaman experience shootingnya nanti itu sih, jadi aku rasa tadi semua udah punya untuk pecah pertanyaan itu ya oke, saya batuin ya ini kan film anak-anak yang akan ditonton juga oleh keluarga film anak-anak itu buat Haril jadi beban gak sih main film anak-anak yang harus gimana menghibur karena karena perannya Haril disini jadi alasan mas Garin yang menyutradari atau gimana? oke, kalau menurut aku tantangan yang akan aku hadapi di depan adalah mungkin agak lebih karena karakter aku itu sebenarnya agak murung gitu ya mas Garin bisa dibilang yang murung jadi challenge yang aku rasa harus aku hadapi di depan adalah gimana caranya kemurungan aku itu tidak membuat film ini jadi baskill gitu itu sih excitednya ditambah juga dengan film ini banyak juga di-input lagu-lagu yang akan aku juga bantu nyanyikan gitu ya itu Mas Bona suruh nyanyi disini ya ini lagu-lagu papu hafal kan kamu penampilan teranggut yang sangat drastis ini memang spesial dilakukan untuk film ini pertama kali banget ngeluarin rambut setelah bertahun-tahun lamanya dengan rambut sehat cuma semoga bentuk profesionalitasnya aku pengen ngerasa beda aja aku mau diskusikan ini banget sama Mas Garin aku merasa aku harus ganti rambut karena aku gak mau sama seperti yang kemarin dan yang kedepannya nanti akhirnya kita setuju dengan style seperti ini ya karena dunia masa kini kan influencer influencer masa kini yang harus tampil masa kini jadi ya saya bilang kan menurut kamu warna-warna yang sedang sekarang seperti apa kan gitu-gitu kan dan kemudian kita diskusi dan jadilah warna dengan berubahnya rambut ini juga perlahan aku bisa dibilang mendalami karakter minar ya karena aku peratkan ada di sini gak boleh ya sekali ya kalau misalnya kumaikan mungkin lebihkan kita sama-sama public figure gitu ya di kota yang hidupnya penuh dengan keramaian orang-orang keramaian tekanan media sosial jadi aku dan minar punya kesamaan dimana kita suka mencari ketentangan di luar situasi kita biasanya di dalam keseharian jadi aku merasa aku bisa dilih binar dalam konteks tersebut binar ini kesepian di tengah keramaian sebegitu nih apakah begitu tapi harian tidak kesepian hari sehariannya tidak kesepian di tengah keramaian mas gini jangan menganggap itu deh udah ya terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati